Oke, dilanjutkan kembali untuk tutorial membuat blog dan menghasilkan uang Di tahap ini, kita tidak akan belajar langsung ke statistik Kita tidak akan belajar untuk membuat postingan Tapi kita akan beralih ke bagian setelan Nah, pertama kalian masuk dulu di blog kalian masing-masing Kemudian masuk ke bagian setelan Ini sangat penting sekali Oke, disini di bagian setelan ada dasar Disini ada judul, berarti judul blog kita Kemudian deskripsi Nah, kalau deskripsi ini, kita lihat blog Nah, deskripsi ini ada di bagian head Cuma kan dia tertutup sama ini ya Apa namanya? Logonya Logo ini sih Logo blognya Karena memang di set tertutup ya Nah, ini bisa saja nantinya ditampil di bagian bawah Tapi kan kurang bagus Jadi ya saya pakai gambar ini saja Ini saja gitu Nah, selanjutnya Oke, ini ada privacy Ini terdapat di blog Kemudian dapat diakses di mesin telusur Kalian bisa edit juga ya Ini Apakah Ini menambahkan blog Anda ke cantunan kami Biarkan mesin mencari menukar blog Anda Ya, ini Ya, sudah Anda tinggal set default saja ya Oke Ini untuk alamat blognya Kalian juga bisa ganti ya dari sini Alamatnya apa Kalau misalnya Kalau nanti ingin dirubah Untuk nama domain blognya gitu Oke, kita klik batal saja Nah, di sini ada HTTPS Kalian bisa mengaktifkan HTTPS di blog kalian ya Nah, defaultnya Defaultnya ini juga sebenarnya sudah HTTPS ya Nah, oke Jika pengalihan HTTPS diaktifkan Pengunjung blog akan selalu membuka HTTPS Wallpaper Kembang Jika HTTPS dinonaktifkan Pengunjung yang membuka HTT Wallpaper Kembang Akan dilayani melalui sambungan yang tidak dienskripsi Jadi kan ini defaultnya memang HTTPS ya Walaupun tidak diaktifkan Tapi kalau misalnya kita pakai HTTPS di sini Dia tetap dilayani Nah, kalau misalnya saya aktifkan Ya, di sini Oke Maka nanti Orang yang mengakses tanpa HTTPS Dia akan selalu dialihkan ke halaman HTTPS Contohnya ini kan tadi tidak dialihkan Tidak menggunakan HTTPS ya Di sini sambungan tidak aman Nah, sekarang kita reload halamannya Maka secara otomatis Dia akan selalu menggunakan HTTPS Di sini ada ikonnya Gembok warna hijau ya Seperti ini sambungan aman Oke, sudah mengerti Nah, selanjutnya Ini untuk izinnya di sini Ada penulisnya Emailnya Kemudian pembaca blog ini Pembaca blog Ini bisa diedit Publik Pribadi Khusus atau khusus pembaca blog ini Berarti khusus pembaca blog ini adalah Orang-orang yang mempulau blog Anda Kalau pribadi Misalnya ini untuk diri sendiri gitu Jadi Dibatasi Oke, sudah selesai di sini ya Saya jelaskan Kemudian ada postingan dan komentar Kalian bisa menampilkan postingan di sini Tampilkan sebanyak mungkin gitu Di sini Di halaman depan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Nanti kalau ada tujuh postingan Nanti setiap tujuh postingan Akan ada ponomoran di bawahnya gitu Nah, di sini Tergantung template-nya ya Tergantung template-nya juga sih Pengaturannya nantinya Tapi biasanya template-template itu disetting Untuk mengikuti alur yang tersedia Di bagian pengaturan blog-nya Biasanya kalau misalnya di sini ditampilkan tujuh Maka setiap Kita masuk ke halaman Dia itu Menampilkan tujuh postingan Kemudian di bawahnya nanti akan ada penomoran Nah, ini untuk like box Like box Like box ya Di sini maksudnya like box itu seperti apa ya Like box itu seperti ini ya Kita klik Jadi, kalau misalnya kita klik gambarnya Maka dia akan muncul seperti ini Tampilan gitu Nah, ini memang sangat perlu diaktifkan ya Menurut saya bagus juga Karena memang untuk memperjelas si gambarnya Nanti bisa diaktifkan Nah Nah, template entry ini apa? Nah, template entry ini kalau tidak salah Jadi di template ini Jadi membuat format editor postingan dengan teks atau kode yang akan muncul setiap kali Anda membuat postingan baru Jadi, biasanya di bagian daftar bacaan Nanti kan Ada yang namanya semacam template Misalnya bla 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 Nanti di ujungnya Nah, model ini ya Model kayak gini Misalnya bla 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 Kemudian di akhir ujungnya ini ada teks Semacam Lanjutkan membaca dan lain sebagainya gitu Atau nama blog kalian masing-masing gitu Jadi seperti itu Nah Selanjutnya Apalagi ya Sudah ya Seperti itu Nanti ya Kalau kalian ingin template Ingin menghapus entrynya Ya silahkan Kalau tiga juga tidak apa-apa ya Nah, selanjutnya ada komentar Ini sudah seperti ini ya Bagusnya seperti ini Lokasinya tersemat Kemudian Moderasi komentar Kalian bisa melakukan moderasi Apakah akan selalu dimoderasi Kadang-kadang Atau tidak pernah Kalian bisa tidak pernah Atau Jangan dimoderasi gitu Nah, selanjutnya ada Tampilkan verifikasi kata Saat melakukan komentar Tidak perlu ya Kayaknya nanti terlalu repot Kalau orang yang mau mengomentari Nah, kalau misalnya Memang Ingin Istilahnya Ingin supaya Ya, ini tergantung kebutuhan saja Kalau misalnya mau tampilkan verifikasi kata Ya, tampilkan Kalau tidak Ya, jangan gitu Tapi kalau menurut saya Ya, tidak usah lah Tidak usah ditampilkan ya Karena memang Kalau misalnya ini Posisinya blok-blok biasa saja Ya, tidak usah Pake verifikasi kata segala Nah, sekarang Untuk pesan formulir Di sini ada ya Kalian bisa Selanjutnya kita Ini ya Untuk pesan formulir Jadi Formulir ini untuk Apa namanya Untuk formulir di bagian komentar Nah, kita klik di sini Nah, ini di bagian misalnya komentar Nah, di sini ada Ada tulisan nantinya Harap untuk berkomentar dan lain sebagainya Kita Tambahkan formulir di bagian komentar Silahkan untuk berkomentar Sesuai topik Terima kasih untuk tidak Melakukan spam misalnya Oke, ini sudah selesai Dan kita klik reload Di sini nanti akan ada tampilan ya Silahkan untuk berkomentar Sesuai topik Terima kasih untuk tidak melakukan spam Oke, bisa dimengerti Nah, oke Kalau sudah mengerti Saya lanjutkan ke email Ini email ya Email notifasi komentar Kalian bisa tambahkan email kalian masing-masing Email postingan ke Kalian bisa tambahkan ke Email kalian masing-masing Nah Ini kalau misalnya kalian merasa penting Untuk menambahkannya Ya, kalian tambahkan Tapi kalau misalnya kalian tidak merasa penting Ya, sudah lah Kalau saya pribadi Tidak menambahkan seperti ini ya Oke, bahasa permohonmatan Ini untuk bahasa blognya Indonesia Sudah Kalau misalnya Apa kemarin Mau misalnya Ini kan tidak ada tab penghasilan ya Kalau misalnya Ini ingin ada Ditampilkan tab penghasilannya Kalian bisa pilih English ya English UK Kita klik simpan Dan reload halamannya Nanti tab penghasilannya akan ditampilkan Untuk melakukan pendaptaran ke Google AdSense Tapi untuk pengaturan secara keseluruhan Ini dilakukan di akun Google masing-masing ya Jadi saya tidak akan jelaskan Karena ini memang sudah formatnya bahasa Indonesia di Google-nya Di akun Google saya Jadi ya saya tidak perlu mengaktifkan Untuk bahasanya gitu Karena memang sudah bahasa Indonesia Ini untuk bahasa Inggris Ini supaya ditampilkan tab penghasilannya Tapi secara default Secara keseluruhan ini Untuk bahasa ini diatur di bagian akun Google-nya Tidak ada di bagian blog Kalau tidak salah Nah sekarang untuk Prevensi penelusuran Nah kemarin kan Saat kita buat postingan Itu tidak ada bagian deskripsi Oke Lihat ya Dilihat di postingan Kita lihat Nah kita coba edit salah satu postingan Nah kemarin kan Tidak ada deskripsinya Nah Nah sekarang saya lihat ya Lihat ini Copy dulu ya Copy dulu Ini kita tampilkan deskripsinya Kita klik simpan perubahan Dan apa yang terjadi di bagian ininya Deskripsinya akan Dilihat dulu Deskripsinya akan menghilang gitu Nah jadi Sebenarnya apa perbedaannya Antara deskripsi yang di Tadi yang di bagian Dasar disini Dengan deskripsi Yang di bagian ini ya Tag meta Nah kalau menurut saya sih Antara bedanya Antara deskripsi di bagian ini Header ini Kalau ini kan di header Kalau tidak salah Nah dengan yang ini itu Dia itu beda Nah kita lihat Kita simpan lagi Ini kan ditampilkan di mesin pencari Nah kalau misalnya Saya tulis Wellfever kembang ya Di mesin pencari Nanti kan Si deskripsinya Akan dimunculkan Si deskripsinya Akan dimunculkan Kalau ada ya Kalau sudah terdetek Nah ini kan Deskripsinya Dimuncul Nah ini kan Deskripsinya Dimunculkan ya Di bagian mesin pencari Ketika kita klik Callfever kembang Atau memang ini kan Belum maju ya blognya Ini akan ditampilkan Di bagian sini Contohnya kayak Misalnya laptop butut Laptop butut Nah ini kan Ini metadeskripsi ini Di bagian metadeskripsi Ditampilkannya Jadi metadeskripsi ini Berpengaruh Pada bagian Nanti hasil Di hasil pencariannya Jadi nanti Kalau misalnya Kalian Blog kalian Ditulis di internet Kemudian muncul Di halaman google Nanti metadeskripsinya Akan muncul Nah Lalu apa Pengaruhnya Dengan Bedanya dengan Deskripsi yang ada Di dalam postingan Nah Disini Di bagian sini Nah bedanya itu Kalau misalnya Saya tulis disini Kalau ada ya Ini Kan tidak ada ya Ada di google Bunga kuning Wellfever Nah ini kan Ada banyak ya Banyak sekali Disini Nah Nanti kan Deskripsi tersebut Deskripsi penelurusan tersebut Ini yang ini Nantinya Kalau misalnya Ditampilkan di halaman google Itu dia akan Ditampilkan di bagian Sininya ya Jadi Kalau misalnya Menelusuri blognya Dia akan Menampilkan Deskripsi Ya maaf Yang tadi Yang di bagian Pengaturan Nah kalau misalnya Menelusuri postingannya Dia akan Menampilkan Deskripsi Di bagian Deskripsi Penelusuran Masing-masing Postingan Atau Artikel Nah oke Sudah bisa dipahami Jadi bedanya Kalau misalnya Kita telusuri Nama blog kita Maka deskripsi ini Akan ditampilkan Kemudian kita Telusuri Judul postingan kita Di mesin pencari Maka Yang ditampilkan Ditampilkan Itu adalah Deskripsi Yang bagian Di penelusurannya Oke Sampai disini Bisa dipahami ya Nah selanjutnya Untuk Apa ya Pesan khusus Untuk halaman Tidak ditemukan Kalian bisa Menampilkan Pesan khususnya Kalau misalnya Error Ataupun Ada halaman Yang tidak ditemukan Maaf Alaman Tidak ditemukan Sudah seperti itu saja ya Ini sangat penting ya Pemahaman Pemahaman seperti ini Intinya kan Nanti Oh Pemahaman dasar Seperti ini Juga akan Mempengaruhi Dari Blog kalian Masing-masing Blog yang kalian Kembangkan Nah selanjutnya Ini ada Google Search Console Kemudian Robot Tager Robot Dan lain sebagainya Ini Tidak akan Saya jelaskan ya Ini kan Nantinya Kalau kalian sudah Bersit Mengerti Kalian bisa Dicoba Di rumah ya Masing-masing Di Apa Istilahnya Di eksplor Lebih dalam lagi Bagaimana Tentang Search Console Bagaimana Tentang Penggunaan Robot Kemudian Tag Tager Robot Itu Kalian bisa Pelajari Secara Mandiri Ini kan Saya akan Jelaskan Untuk Basic Untuk Dasar-dasar Membangun Blognya Nah oke Sekarang Kita ke Menu lainnya Disini ada Apa saja Disini ada Import Content Berarti Kita Meng-import Content Yang Sudah ada Dalam Bentuk File XML Kita Imporkan Jadi Semacam Kita Meng-import Artikel Dari luar Kedalam Blog Nah Jadikan Disini ada Backup Kita Backup Berarti Kita Mem-backup Postingan Halaman Dan Komentar Kita Simpan Komputer Kita Klik Simpan Nah Kalau Suatu Saat Tiba-tiba Postingan Kita Ini Hilang Atau Ada Yang Hapus Atau Ada Yang Apalah Itu Nah Konten Ini Nantinya Bisa Di Import Klik Import Kemudian Pilih Yang Tadi Gitu Jadi Setara Otomatis Konten Yang Dibackup Tadi Akan Dikembalikan Lagi Ke Blog Makanya Penting Sekali Setiap Sebulan Sekali Atau Memang Sudah Banyak Postingan Postingan Kalian Itu Harus Di Back Out Disini Ada Hapus Blog Berarti Kita Menghapus Blog Kemudian Ijin Feed Blog Ini Feed Ini Akan Ditampilkan Di Jadi Semacam Apa Ya Feed Blog Ini Kayak Nanti Saya Akan Jelaskan Untuk Feed Blog Ini Nanti Mungkin Ada Ulasan Khususnya Nanti Untuk Biasanya Para Blogger Ada yang Meng-set Singkat Saja Kita Set Untuk Feed Blog Ini Singkat Jadi Secara Sederhananya Nanti Feed Blog Ini Akan Memiliki Sebuah Feed Feed Ini Akan Tulisan Tulisan Yang Menampung Tulisan Tulisan Kita Sederhananya Kemudian Si Tulisan Tulisan Ini Nanti Kan Ada Yang Kalau Singkat Berarti Hanya Beberapa Paragraf Yang Ditampilkan Kalau Misalnya Penuh Di feed Itu Satu Halaman Penuh Setiap Postingan Ditampilkan Sampai Paragraf Pertama Sampai Paragraf Akhir Kalau Misalnya Kita Set Singkat Tidak Sampai Paragraf Akhir Biasanya Para Blogger Meng-set Ke Bagian Singkat Ini URL Alihan Feed Posting Nanti Ada Keterangannya Anda Menyalurkan Feed Entry Feed Banner Untuk Menggunakan Lain Untuk Memproses Speed Masukkan URL Feed Lengkap Di Bawah Di Blogger Akan Mengalihkan Semua Feed Postingan Ke Alamat Ini Biarkan Kosong Jadi Nanti Kalian Bisa Biarkan Kosong Jika Tidak Dialihkan Nanti Kalau Tidak Mengerti Tidak Usah Nanti Kalau Kalian Sudah Mengerti Banyak Hal Sekarang Untuk Setelan Pengguna Oke Oke Ini Belum Disimpan Ini Singkat Kita Klik Simpan Dulu Nah Selanjutnya Disini Ada Untuk Setelan Pengguna Untuk Setelan Pengguna Profil Kita Gunakan Profil Blogger Karena Bisa Diedit Profil Bro Namanya Siapa Apakah Akan Ditampilkan Email Kemudian Apakah Akan Diperlihatkan Situs Yang Diikuti Kemudian Apakah Kita Juga Bisa Memasukkan Profil Profil Kita Kemudian Disini Adalah Untuk Profil Profil Kalian Bisa Memasukkan Profil Blogger Kalian Masing Masing Disini Sama Saja Kalau Seperti Kalian Mengasih Profil Di Facebook Oke Disini Bahasa Di blogger Nah Ini Untuk Bahasa Di blogger Kalau Tadi Kan Itu Bukan Bahasa Untuk Format Saja Bahasa Pemormatan Format Ini Kan Beda Nah Tadi Kan Ini Untuk Bahasa Pemormat Saja Kalau Misalnya Ini Kalau Misalnya Untuk Bahasa Blog Secara Keseluruhan Bahasa Yang Disini Ini Diaturnya Di Bagian Akun Google Nanti Kalian Klik Kemudian Kalian Atur Bahasanya Oke Sampai Disini Kita Sudah Mengerti Sudah Saya Jelaskan Beberapa Hal Tentang Dasar Postingan Komentan Berbagi Email Bahasa Dan Penghormatan Prevensi Penelusuran Dan Lainnya Kemudian Setelan Pengguna Jika Ada Hal Hal Yang Tidak Dimengerti Mungkin Kalian Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Oke Nanti Di Postingan Selanjutnya Saya Akan Lanjutkan Kembali Lagi Untuk Mungkin Untuk Postingan Lagi Untuk Bahasan Postingan Lagi Atau Nanti Kita Akan Belajar Untuk Statistik Karena Postingan Kemarin Sudah Cara Membuat Postingan Nanti Tutorial Berikutnya Mungkin Tentang Postingan Lagi Nanti Untuk Label Kemudian Untuk Deskripsi Untuk Label Dan Deskripsi Untuk Dijelaskan Disini Ada Penambahan Label Baru Dan Sebagainya Ini Juga Perlu Saya Jelaskan Dan Mungkin Selanjutnya Statistik Kemudian Mengatur Komentar Kemudian Untuk Mengatur Halaman Tata Letak Dan Sebagainya Oke Terus Ikuti Tutorial Ini Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya